Payung sengkala jilid 3. Siang Emoaye Siang Moai, sembari meluncur masuk ke bawah ia berteriak-teriak. Dalam keadaan seperti ini seluruh badannya terasa amat panas dan kering sukar ditahan namun napasnya tidak menjumpai kesulitan, laksana dalam dunia luas. Berada di dalam lambung naga bertanduk itu ia tak sanggup bangun berdiri laksana berada di kolong meja. Terasa tubuh naga tadi berguling, melingkar terus tiada hentinya, mungkin pula merasa sangat tidak enak di badan. Siang Moai, Siang Moai, sembari bergulingan ia berteriak memanggil tiada hentinya. Suaranya sangat mengharukan itulah nasib para pendekar muda yang selalu diselubungi rintangan dunia. ENGKOH Lemkong, NGKOH Lemkong mendengar suara itu lemkengpak jadi kegirangan. Dengan sekuatan naga ia berteriak kembali namun tidak berhasil menemukan berasal dari arah manakah suara tersebut. Ia tahu lebar tubuh naga bertanduk raksasa ini mencapai tujuh, delapan tombak dan panjangnya puluhan tombak bahkan isi perutnya beraneka macam. Sukar untuk mencari seseorang dalam keadaan seperti ini. ENGKOH Lemkong, kau berada di mana? Suara itu berkumandang seolah-olah datang dari tempat yang sangat jauh. Aku berada di sini, aku berada di sini. Lemkong pak segera berteriak keras. ENGKOH Lemkong, kau berada di mana? Siang Moai aku sendiri pun tidak tahu, karena sama sekali tak dapat kulihat jelas. Bantingan tubuh naga bertanduk itu semakin lihai, berhubung naga itu menggerakkan kepalanya terus maka makin lama lemkong pak terperosok semakin jauh menurut dugaannya ia sudah berada di lambung naga tersebut. Dengan tangannya ia raba empat penjuru namun sekeliling sana terasa amat licin sekali sukar mencekal sesuatu. Siang Moai, Siang Moai kau berada di mana? Kali ini tidak kedengaran adanya suara jawaban, lemkong pak semakin gelisah pikirnya, kalau demikian terus-menerus kami bakal mati kepanasan, katanya orang yang tertelan oleh ikan besar atau ular besar lama kelamaan ia bakal hancur jadi air darah dalam perutnya, seperti pula manusia menelan udang serta ikan hidup-hidup, lama kelamaan akan hancur sendiri. Karena cemas, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, membuat seluruh badan basah kuyuk sangat enak di badan. Siang Moai, Siang Moai, suasana kembali hening dan sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, bahkan ia mulai merasa dari empat penjuru serasa ada suatu benda yang lunak dan licin sedang mengisap dirinya. Ia tidak berani meluncur lebih ke bawah buru-buru dicekalnya sebuah bulatan daling yang amat besar rat-rat. Dengan adanya kejadian ini, Seng Naga bertanduk bergolak semakin keras, suara jeritan keras secara lapat-lapat menggemat datang. Namun jeritannya kali ini jauh berbeda dengan keadaan semula, seakan-akan ia memperdengarkan jeritan sedih. Pikiran lem kongpak sedikit bergerak, dalam perkiraannya naga bertanduk itu tentu tidak tahan karena ia mencekal bulatan daging itu erat-erat. Mungkinkah bulatan daging ini adalah hati Seng Naga? Seketika timbul suatu pikiran di dalam benaknya, ia berpikir asalkan hatinya ini bisa dihantam sampai hancur maka ia tak berakal bisa hipup lagi. Seandainya naga bertanduk itu mati maka ia bisa bangun berdiri, dengan sendirinya dapat berusaha pula untuk keluar dari kurungan. Berpikir sampai di situ ia segera pusatkan seluruh tenaganya di sepasang tangan, dengan ilmu telapak Seng H. O. H. Yang Hoat dihantamnya bulatan daging itu tiga kali. Kejadian selanjutnya sangat luar biasa seluruh tubuh naga itu menggulung dan menghentak-hentak semakin keras. Dari arah depan terdengar suara gemuruh yang amat keras laksana terjadi gempa yang dasyat, namun ia tetap mencekal bulatan daging itu erat-erat, sampai mampus tak akan mau dilepaskan. Lama sekali suasana baru jadi tenang kembali, namun Lemkong Pak tidak mau berdiam sampai di situ saja, dengan segenap tenaga ia menghantam daging bulat itu keras-keras. Beru-u-u-u, dengan telak kepalanya menembusi bulatan daging tadi, bahkan ada serem tetan cairan yang dingin meluncur keluar tepat menyemprot ke dalam mulutnya dan masuk ke dalam perut. Naga bertanduk itu tidak berkutik kembali, mungkin ia sudah mati. Lemkong Pak yang merasa cairan tadi masuk ke dalam mulutnya, ia berusaha untuk memuntahkan kembali keluar, namun ia tidak berhasil tanpa terasa segera pikirnya seandainya cairan itu beracun, habislah sudah diriku. Tanda petik. Cairan dingin yang masuk ke dalam mulutnya barusan amat banyak mungkin ada satu mangkuk besar. Begitu masuk ke dalam perut segera menimbulkan perasaan yang amat dingin bagaikan minum air es di tengah hujan salju seluruh tubuhnya gemetar. Rasa panas luar biasa yang mengeram di seluruh tubuhnya tadi kini sudah lenyap tak berbekas bahkan tulang iganya yang patah terhajar. Terpukulan si sastrawan bertangan kejip pun tidak terasa sakit lagi. Namun ia tidak memperhatikan hal tetek bengek ini, karena ia sama sekali tidak tahu kalau cairan yang diminumnya barusan bukan lain adalah cairan berasal dari nyali naga. Cairan tersebut merupakan benda yang paling mustika di seluruh kolong langit. Ia telah meneguknya sangat banyak. Siang Moai, Siang Moai. Tiba-tiba ia terkejut sendiri, karena terasa olehnya jeritan dan teriakannya sangat kuat dan penuh bertenaga bahkan telinga sendiri pun secara lapat-lapat tergetar keras. Ia bangun berdiri, seluruh rasa sakit di badannya telah lenyap tak berbekas badan jadi nyaman. Dalam pada itu ia sudah lupa bagaimana adalah kepala naga dan bagian mana adalah ekornya. Karena asal ia ingin keluar maka dia harus menerobos keluar maka dia harus menerobos keluar dari mulut naga, sedangkan badan naga bertanduk itu sangat kuat dan keras. Sewaktu berada di luar tadi ia dapat melihat sisik naga itu bercahaya dan begitu kuat dan keras. Apalagi pada saat ini ia tidak bersenjata tajam, tidak mungkin untuk membelah perut untuk menerobos keluar. Kembali ia berteriak dua kali, tetapi tidak kedengaran juga suara jawaban pikirnya kemudian. Sudah setengah harian lamanya aku berada di sini, namun belum juga menunjukkan tanda hendak mencair, mungkin karena dalam tubuhku ada hawa murnian ingcing hie, kenapa aku tidak melihat-lihat ke sebelah sana seandainya di sana tidak tembus bisa saja kembali lagi kemari, bagaimanapun salah satu adalah bagian melutnya. Setelah ambil keputusan ia lantas berjalan ke depan kurang lebih tiga lima tombak kemudian mendadak kakinya terbentur dengan suatu benda yang amat lunak sekali, ia segera merasa bahwa benda tersebut adalah manusia yang berbaring di sana. Ia terperanjat, dalam dugaannya orang ini pasti peklisyang. Karena itu ia mulai meraba di sekeliling tubuh orang itu, rabaannya ini menambah keyakinannya orang ini bukan lain adalah peklisyang, sebab bentuk tubuh orang ini kecil mungil dan padat berisi. Ia mencekal denyut jantungnya, terasa detakan nadi masih berdenyut, ini pertanda gadis tersebut belum. Menemui ajalnya. Siang Mo'ai, siang Mo'ai, serunya berulang kali. Tiada sahutan dan tak ada suara pantulan, lemkong tak makin terkesiap ia sadar peklisyang tiba di sana jauh lebih pagian, bahkan tenaga luakangnya tidak sempurna yang dimilikinya, kemungkinan ia sudah tidak tahan. Siang Mo'ai, cepat sadar, cepat bangun tetap tiada jawaban. Mendadak tangan lemkong pak meraba pada bagian pinggangnya, ia merasa seakan-akan tangannya telah meraba sejilid kitab namun pemuda tersebut tidak ambil perhatian, telapak tangannya ditempelkan ke atas jalan darah lengtai hiatnya dan bantu menyadarkan gadis tersebut. Sementara bawah murni disalurkan ke dalam tubuh gadis itu, seng badan segera menggetar keras, seakan dari telapak tangannya muncul suatu kekuatan tak berwujud yang menyerang ke dalam tubuhnya kemudian mendapatkan penolakan dari dalam badan gadis tadi. Lemkong pak terheran-heran, ia tak tahu apa sebabnya bisa terjadi begini, ia masih mengira peklis yang menderita luka dalam yang amat parah. Ia mana tahu peristiwa ini terjadi berhubung tanpa sengaja ia telah menelan cairan dari nyali naga, tenaga luakangnya memperoleh kemajuan pesat tenaga murni yang dimiliki dewasa ini sudah bukan tandingan jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan lagi. Tidak selang seperminum teh kemudian tubuh yang kecil mungil itu mulai bergerak-gerak jelas tenaganya sudah pulih kembali dan ia pun sadar dari pingsannya. Terhadap peklis yang gadis mungil ini Lemkong pak merasa menyesal bercampur kasih ia pernah ambil keputusan untuk membuat ia bergembira selalu sepanjang masa. Oleh karena itu hawa murninya yang paling dasyat dan tiada bandingan itu perlahan-lahan disalurkan ke dalam tubuhnya, siapanya karena perbuatan gegabahnya ini hampir saja membuat ia menyesal sepanjang masa. Sementara tenaganya disalurkan mencapai pada puncak, mendadak seng gadis bertubuh langsing itu meloncat bangun, diiringi gelak tertawa seram seng telapak diayun ke depan mengirim sebuah serangan. Tenaga luakang Lemkong pak pada saat itu sudah hampir habis lagi pula ia tidak berjaga-jaga, serangan tadi dengan telak bersarang di atas jalan darah dari Chin Nkiat pada pundaknya ditambah pula tenaga pukulan orang itu sangat dasyat. Jangan dikata untuk salurkan tenaga melakukan periawanan, sekalipun hawa murninya berhasil dikumpulkan pun belum tentu bisa terhindar dari marah bahaya. Tubuhnya terhajar hingga terpental sejauh satu tombak lebih, ia muntah darah dan berseru. Adik siang aku adalah Lemkong pak. Dalam pemikiran Lemkong pak, ia mengira peklis yang sadar dari pingsannya dan salah menganggap dia sebagai orang jahat karena itu turun tangan lebih dahulu untuk merubuhkan pihak musuh pemuda kita sama sekali. Tiada maksud menyalahkan perbuatannya. Kalau ia membungkam masih baik kan, karena suasana dalam lambung naga tersebut gelap. Gulita jangan dikata orang lain, sekalipun ia yang telah memiliki tenaga. Luakang amat sempurna pun belum bisa melihat di tempat kegelapan, dengan seruan itu sama halnya memberi tahu kepada lawan di mana saat ini ia berada. Braak aang 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 aang. Satu serangan berat kembali bersarang di atas pinggangnya, bahkan ia merasa hantamannya kali ini jauh lebih keji dari serangan pertama, seakan orang itu ada maksud membinasakan dirinya dalam sebuah pukulan itu. Adik siang, adik siang, aku adalah. Tanda petik. Beraaak, kembali satu serangan menghantam datang, pukulan ini kontan membuat tubuh lemkong pak terpental sejauh tiga tombak dan seketika jatuh tidak sadarkan diri. Ha, haaa, haaa, haana, diiringi gelak tertawa seram yang menggidikan hati terdengar suara seseorang berseru. Siapa yang jadi adik siangmu, heee, heee ini. Namanya kau cari mati buat diri sendiri, jangan salahkan aku si majikan pemilik pegadaan bulim bertindak telengas sebetulnya aku orang sudah kempas-kempis tinggal ajalnya dan mengira malam ini akan mati dalam lambung naga, Siapa sangka karena bencana malah mendapat untung bukan saja tanpa sengaja menemukan kitab pusaka payung sengkala dalam lambung naga ini bahkan memperoleh juga tenaga murnimu yang maha dasyat itu dengan bangga ia terkekeh-kekeh, sambungnya. Sejak ini, aku akan muncul kembali di kolong langit dengan kedudukan seorang bulim bengcu, aku tak perlu dijeri dan takuti lagi segala macam persoalan heee, heee, heee. Tanda petik. Sekali lagi ia tertawa seram, terusnya kemudian. Dengan pukulanku terakhir yang menggunakan delapan bagian hawa murni aku percaya kau keparat cilik tak berbakal bisa hidup lebih jauh kau tak usah menyalahkan aku bertindak telengas. Bicara sampai di situ sembari meraba-raba ia bergerak menuju ke bagian lain. Sementara itu, Pak Lisyang pun sudah sadar kembali dari pingsannya, ia tahu pemilik pegadaian bulim berada tiga tombak di hadapannya. Ia tak berani berkutik maupun menghembuskan napas panjang. Ia sadar saat ini dia bukan tandingan, seandainya ia terhajar mati itu soal kecil, namun engkoh paknya pun selama hidup tak ada yang menolong lagi. Oleh karena itu diam-diam ia mengertak gigi kencang-kencang dan membungkam dalam seribu bahasa, menanti pemilik pegadaian bulim sudah pergi jauh ia baru bergerak mendekati lemkong pak. Ketika denyutan nadi diperiksa, detak jantung terasa sebentar ada sebentar hilang dan terputus-putus seakan sebentar lagi akan berhenti. Ia jadi amat gelalisah air mati jatuh berlinang sembelari berteriak keras tubuhnya segera menubruk ke atas badan lemkong pak dan menangis terseduh-seduh. Namun dengan cepat ia memperingatkan diri, kalau tidak cepat menolong pemuda itu maka kekasihnya akan binasa dan sejak itu mereka akan dipisahkan oleh dunia yang berbeda, karena itu sepasang telapaknya segera ditempelkan ke atas jalan darah lengtai hiat lemkong pak, sisa tenaga yang dimilikinya tiada putus disalurkan keluar. Walaupun pelisi yang pernah makan buah dewa dan pernah pula merasakan berganti kulit, namun dibandingkan dirinya lemkong pak ia masih terpaut sangat jauh, karena itu seperminum teh lamanya salurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Lemkong pak tetap tak berkutik. Siapanya na pada saat peklis yang berteriak engkoh pak tadi telah mengejutkan pemilik pegadaian bulin, sebetulnya ia sudah berada di dekat mulut naga tapi setelah mendengar jeritan itu ia segera berhenti. Ia tahu jeritan tersebut kemungkinan besar berasal dari siang moai yang diteriakan lemkong pak tadi, dan ia pun sadar kemungkinan besar apa yang diucapkan tadi sudah didengar olehnya. Ia tidak ingin melepaskan seorang pun yang mengetahui rahasianya apalagi peklis yang sudah setengah harian berada di lambung naga tanpa jatuh tidak sadarkan diri, ia makin terperanjat dan tidak ingin melepaskan orang itu. Kembali ia putar badan dan berjalan balik ke arah lambung naga. Namun ia tak berani gegabah karena masing-masing pihak tak bisa saling kelihatannya, ia tak mengerti apa sebabnya peklis yang tidak jatuh pingsan bahkan ia pun tidak tahan, seandainya bukan lemkong pak salah mengira dia adalah peklis yang mungkin dirinya pun kini sudah menemui ajal. Sementara itu peklis yang sedang salurkan hawa murninya untuk menolong lemkong pak saat ini amat gawat jangan dikata si pemilik pegadaian bulim yang begitu lihai cukup seorang jago bulim biasa pun sudah dapat mencabut selembar jiwanya. Dia, si pemilik pegadaian bulim sudah tiba di sekitar kedua orang itu, namun ia tidak langsung turun tangan, karena ia ada maksud sekali hantam mencabut jiwa lawan. Ia pusatkan perhatian untuk mengamati nafas mereka berdua untuk memberdakan posisi sepasang muda-mudi itu akhirnya ia tiba dua tombak di belakang peklis yang membicarakan tenaga luakang yang dimilikinya dewasa ini, benda lempengan besi yang berada pada jarak dua tombak pasti akan hancur berkeping-keping kalau terhantam telak pukulannya. Diam-diam ia salurkan hawa murninya hingga mencapai 12 bagian ia menyadari asalkan serangan ini dilepaskan maka kedua orang itu kontan akan hancur dan berubah jadi daging kumal. Detik di mana ia mempersiapkan suatu serangan gencar, mendadak serentetan cahaya tajam memancar datang dan tepat menyerbu telapak kanannya. Walaupun lingkaran cahaya itu tidak luas, namun sangat terang-benderang membuat telapak kanannya yang telah dipersiapkan suatu pukulan tersorot amat jelas, seakan-akan orang itu sudah tahu bahwasannya ia hendak melancarkan serangan bokongan. Si pemilik pegadaan bulim terkesiap ia tahu dalam lambung naga kembali muncul seorang jago lihai, buru-buru niatnya untuk membinasakan kedua orang itu dihilangkan, badan mundur tiga langkah ke samping untuk meloloskan diri dari sorotan cahaya tajam itu. Siapa sangka seolah-olah seng pelepas cahaya itu sudah memahami rahasia hatinya, bagaikan bayangan ia mengikuti terus dan kembali menyoroti wajahnya terang. Benderang seandainya ia tidak mengenakan kain kerudung, seluruh rot mukanya akan terlihat amat jelas. Ia mendengus dingin, badannya bergerak cepat sekilas pandang orang akan merasa ia berkelit ke kanan dalam kenyataan ia berkelit ke kiri, kemudian dua langkah bergeser ke depan dan meloncat satu tombak ke kanan. Dengan perbuatannya ini seng cahaya tajam tadi setengah harian lamanya tak berhasil menemukan sasaran, sebab si pemilik pegadaian bulim sudah bersembunyi di belakang jantung naga tersebut. Siapa kau bentak pemilik pegadaian bulim amat gusar? Tai Te Ilyong In suara yang seram dan tua menjawab. Pemilik pegadaian bulim tertegun, pikirnya. Siapakah orang ini? Belum pernah ku dengar nama si naga pengasingan. Ia segera bertanya, tahukah kau siapakah diriku? Seorang perempuan cabul yang mencelakai suami sendiri. Tutup mulut. Kalau ku tinjau dari nada suara anda agaknya suara seorang wanita, seru pemilik pegadaian bulim lagi dengan senyum berat. Aku tiada ikatan dendam sakit hati dengan dirimu, mengapa tanpa sebab kau memusuhi diriku? Hehehe, 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 kita mempunyai ikatan dendam sedalam lautan, elo onyo saking gemasnya ingin sekaliku santap daging tubuhmu. Siapakah sebenarnya anda? Apakah gelar naga pengasingan tersebut menandakan apabila kau mengasingkan diri dalam jantung naga ini? Tidak salah hitung-hitung kau masih cerdik juga. Elo onyo sudah puluhan tahun lamanya menantikan kehadiranmu ini. Si pemiliki pegadaian bulim seketika terkesiap ia teringat akan seseorang tanpa terasa timbul hawa bergidik dalam hatinya. Kalau dugaanku tidak salah, seharusnya kau adalah Mosan Sinli atau si malaikat payung sengkala kau hang-hang yang tersohor pada sepuluh tahun bersolang? Hehehe, 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 hehehe. Tanda petik. Setelah tertawa seram diikuti isak tangis yang amat sedih suaranya mirip kuntilanak di tengah malam buta membuat orang merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Perempuan cabul teriaknya kemudian, dugaanmu sedikit pun tidak salah. Elo onyo memang puteri dari Sian Yenping si malaikat payung sengkala kau hang-hang, waktu ini dengan menggunakan tindakan keji kau merayu Sian Yenping kemudian menipu tujuh jurus rahasia ilmu silat payung sengkala, kemudian melukai Elo onyo kau anggap Elo onyo pasti menemui ajalnya. Hektometer, takkah sangka bukan aku masih sehat. Pemilik pegadaan bulim kerahkan tenaga murninya hingga mencapai 12 bagian, kemudian diiringi bentakan keras mendorong telapaknya ke depan. Serangan ini menggunakan jurus ketujuh dari ilmu Tian Mosan, dasyatnya luar biasa, terdengar deruan angin pukulan diiringi sambaran geledek meluncur ke depan. Diiringi suara tertawa seram dari hadapannya muncul pula segulung angin pukulan yang sangat dasyat menyambut kedatangan serangan lawan, dua gulung angin pukulan berbentrokan satu sama lainnya menimbulkan getaran keras. Pemilik pegadaan bulim terpukul getar, sehingga tak kuasa ia mundur selangkah ke belakang. Rasa terkejutnya bukan alang kepalang ia sadar kepandayan silatnya selama 10 tahun ini telah memperoleh kemajuan pesat, pada mulanya ilmu silat pemilik pegadaan bulim hanya kalah setingkat kini walaupun ia berhasil memperoleh tujuh jurus ilmu silat payung sengkala, namun tetap bukan tandingan. Ia tahu dalam serangannya tadi pihak lawan tentu menggunakan ilmu sakti payung sengkala jurus kedelapan atau jurus yang kesembilan datangnya paling tinggi hanya tujuh, delapan bagian saja. Ditinjau dari segi ini bisa diambil kesimpulan kalau ini hari ia tidak menggunakan kecerdikan untuk merebut kemenangan, jangan harap bisa lolos dari lambung naga dalam keadaan selamat. Dalam pada itu si sagap pengasingan telah bertanya dengan nada berat. Bagaimana perempuan cabulet kalau tahu keadaan tinggalkan kitab pusaka tersebut, kemungkinan Elo Onio masih bisa melepaskan satu jalan hidup bagaimu? HMMM HE, HEHRE, kau anggap aku takut kepadamu jengek si pemilik pegadaian bulim sembelari tertawa dingin sesudah ia termenung dan berpikir sebentar. Aku pergi kemana-mana mencari dirimu setelah ini hari saling berjumpa, jangan dikata pergi dari sini sebelum salah satu. Di antara kita roboh binasa pertarungan ini hari tidak akan berhenti, ayoh kalau berari keluar dari sini. Kau anggap setelah berada di luar, kau bisa melarikan diri dari cengkeraman Elo Onio? HMMM Jangan bicara sesumbar ayoh berangkat. Ayoh berangkatlah. Suaranya makin lama semakin menjauh. Sementara itu air muka peklis yang pucit pasti bagaikan mayat, keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Ia telah selesai menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda tersebut. Siang Moai serulam kongpak sambil meloncat bangun. Ehm, hampir-hampir saja si Yao Heng melakukan suatu kesalahan besar, tidak disangka tanpa sengaja aku telah menolong si pemilik pegadaian Bu Lim. Siapa yang bilang tidak masih untung pada saat yang sangat kritis muncul si malaikat payung sengkala menggagalkan niat jahatnya, kalau tidak mungkin pada saat ini kita berdua sudah mati konyol. Siang Moai cepat duduk semadi atur pernafasan, aku akan lindungi keselamatanmu. Ehm, walaupun tadi lem kongpak duduk semadi untuk menyembuhkan lukanya, namun pendengarannya sama sekali tidak tertutup dalam keadaan setengah sadar setengah. Tidak ia dapat menangkap seluruh pembicaraan dengan sangat jelas. Ia mendengar perempuan itu bergelar si malaikat payung sengkala dan bernama Ko Hang Hang, berhubung mendengar sebutan payung sengkala tanpa sengaja ia tidak menghubungkan tiga jurus ilmu silat payung sengkala kepadanya, lagi pula dari mulut Ko Hang Hang sendiri mengakui kalau Sian Yen Ping adalah suaminya dus berarti perempuan ini bukan lain adalah ibu kandung Ko Liap. Detik inilah lem kongpak baru tahu pada sepuluh tahun yang lalu si malaikat payung sengkala Ko Hang Hang dicelakai oleh pemilik pegadaian bulin, tetapi secara bagaimana pula Ko Liap terjatuh ke dalam mulut kawah gunung berapi sedang Oe Ichiho jatuh ke dalam selat buntu beberapa soal yang membingungkan hatinya ini membuat ia jadi kebingungan. Setelah kini mengerti bahwasannya perempuan Shiko itu adalah bakal mertuanya, ia semakin gelisah ia harus memberitahu bakal mertuanya kalau si pemilik pegadaian bulin adalah seorang manusia kejam. Manusia licik tak boleh satu kali lagi ia kena tertipu. Di samping itu lem kongpak pun merasa menyesal terhadap peristiwa yang menimpa Oe Ichiho, ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi tersebut. Berada pada saat yang demikian kritisnya bisa ia tidak turun tangan dalam hati rasanya sangat tidak tenteram. Namun peklis yang sedang mengatur pernafasan berada dalam keadaan seperti ini ia tak bisa meninggalkan dirinya begitu saja. Kurang lebih setengah jam kemudian peklis yang baru selesai bersemedi, mereka berdua segera menerobos keluar dari mulut naga. Ketika itu walaupun suasana dalam gua sangat gelap tetapi secara lapat-lapat masih bisa membedakan barang di sekitarnya, karena Fajar telah menyingsing. Seorang nenek tua berambut putih, bermata satu, lengan kiri putus hingga ketiak dan raut mukanya mirip iblis sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan pemilik pegadaian bulin. Keadaan yang mengerikan itu mungkin hasil perbuatan pemilik pegadaian bulin tempo dulu. Pertempuran berjalan amat seru, angin pukulan menderu-deru membuat lumpur berhamburan memenuhi angkasa. Mendadak pemilik pegadaian bulin membentak keras, ini hari sebelum salah satu di antar kita menemui ajalnya pertarungan tidak akan berhenti. Ayo pergi, kita teruskan pertarungan ini di tempat luaran selesai bicara ia anjotkan badan dan berlalu dari situ. Si naga pengasingan tidak mau memperlihatkan kelemahannya, ia pun anjot badan membuntutinya dari belakang. Siang Moai mari kita ikuti mereka, bila perlu kita bantu lo ociam poe itu. Engkoh pak siapakah perempuan tua itu? Lam Kongpak segera menceritakan secara garis besarnya. Sementara mereka bicara, si naga penasaran serta pemilik pegadaian bulim sudah lenyap tak berbekas. Di antara celah-celah batu hanya teringgal noda darah, mayat bergelimpangan di mana-mana, mereka kebanyakan adalah anak. Buah dari tiga miskin empat kaya serta seorang pegadaian bulim. Suasana di sekeliling bukit sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, daun berguguran angin gunung bertiup sepoi-sepoi pemandangan semacam ini menambahkan kepedihan dalam tubuh setiap manusia. Siang Moai, ayuh kita turun ke bawah mi liat-liat bukankah kita hendak menguntit mereka itu? Mereka sudah berada puluhan li jauhnya dari sini, dikejar pun percuma walaupun kitab pusaka terjatuh ke tangan pemilik pegadaian bulim, namun Ko Chiampoie masih berkemampuan untuk merebutnya kembali, mari kita pergi memeriksa naga bertanduk itu lagi. Mereka berdua masuk kembali melalui celah batu, saat inilah mereka baru melihat jelas makhluk itu panjangnya 4,50 tomba kasar tubuhnya 10 lingkaran dari batang pohan mulutnya yang besar terbuka lebar cukup dimasuki satu orang dengan badan tegak. Seluruh tubuhnya bersisik setiap sisik besarnya sekepalan keras dan alot memancarkan cahaya tajam. Lam Kong Pak meloncat naik ke atas kepala naga, menjumpai sepasang tanduk yang tajam memancarkan cahaya kemas-emasan, segera ujarnya kepada pekli siang. Siang Muai, menurut catatan dalam kitab pengetahuan makhluk laut serta telaga disebutkan tanduk naga bisa digunakan sebagai senjata, kuat dan atosnya luar biasa, sepasang tanduk ini panjangnya 4 depa dan besarnya selengan, mengapa kita tidak berusaha untuk mengambilnya? Baik agaknya kuat dan tajamnya luar biasa, hanya tidak tahu bisa dicabut keluar tidak? Biarlah ku coba. Ia berdiri di atas kepala naga, sepasang tangannya mencekal sebuah tanduk kencang-kencang, dengan salurkan tenaga sebesar 8 bagian diiringi bentakan keras dicabutnya ke atas. Tenaga beletotan sebesar 7, 8 bagian tenaga murni ini melebihi kekuatan seribu kati, terdengar suara rekahan yang amat keras, sisik besar di atas kepala naga itu retak dan muncat keempat penjuru, namun tanduk itu masih belum berhasil dicabut keluar. Timbul rasa ingin menang dalam hati lemkongpak dengan tenaga murni sebesar 8 bagian sekali lagi ia dorong telapaknya ke arah tanduk naga tersebut. Beraa tanduk naga masih tidak bergeming sebaliknya lemkongpak terdesak turun dari kepala naga, lengan kanannya jadi linu dan kaku sakitnya luar biasa. Tanpa sadar mereka berdua berseru kaget sadarlah bahwa sanya tanduk naga itu betul-betul kuat dan atas dan merupakan mustika yang jarang didapatkan dalam kolong langit, dengan kejadian ini niat untuk memperoleh tanduk naga itu semakin besar. Seandainya kita memiliki sebilah golok mustika maka semuanya akan beres. Ujar peli siang. Kita bisa babat putus bersama akar-akarnya. Kalau memang mustika biasa dapat membabatnya hingga putus, tanduk naga ini tidak terhitung barang mustika dalam kolong langit, biarlah siowheng mencoba sekali lagi. Lemkongpak segera salurkan tenaga murninya hingga mencapai 12 bagian, kemudian sekuat tenaga dicabutnya ke atas. Vlu'u, bersama dengan dagingnya tanduk tadi tercabut lepas, tapi dengan kejadian ini ia tak bisa menahan keseimbangan lagi, badannya tidak ampun terjatuh ke dalam pangkuan peklis yang ambil kesempatan itu lemkongpak mengirim sebuah ciuman ke atas pipi, peklis yang kena dicium jantung gadis itu berdetak semakin keras, ia memeluk pemuda itu tak berkutik, sebaliknya malahan mendorong bibir kecilnya ke depan. Cie yit, tjjjjtttt, ciuman yang nyaring bergema tiada henti hingga lama sekali peklis yang baru melepaskan pelukannya sembari berkata, Engkoh pak jangan terlalu tamak minta ciuman terus, ayo cepat cabut sekalian tanduk yang lain. Kali ini cukup dengan tenaga murni 8 bagian sudah bisa mencabut keluar tanduk tersebut karena beberapa kecupan tersebut sudah cukup menambah tenaga serta semangat siya waheng. Kau jahat aku tak mau memperdulikan dirimu lagi. Kembali lem melompak meloncat naik ke atas kepala naga dan mencabut tanduk kedua ini, sembari membersihkan daging yang menempel di tanduk kemudian mengobat-abitkan senjata tadi, pujinya tiada habis. Senjata ini betul-betul seimbang, bahkan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek persis sekali dengan senjata pedang berkait jai ih kau kiam hanya senjata ini betul-betul kuat dan atau sungguh luar biasa. Dua orang masing-masing mencekal sebatang tanduk kemudian sekuat tenaga dibenterokan satu sama lainnya. Tra-a-a-a-ang, suara amat nyaring berdentang bagaikan pekihkan naga sekalipun begitu senjatanya sendiri sama sekali tidak rusak maupun gumpil. Mereka berdua jadi kegirangan setengah mati ujar lemkong pak. Benda ini sungguh luar biasa bahkan tidak berada di bawah keampuhan 18 macam senjata tajam lainnya. Sejak ini kita bisa berkelana di dalam dunia persilatan dengan membawa sebuah senjata lebih hebat. Mendadak dari atas celah berbatu berkumandang datang suara dengusan dingin, bahkan suara itu berasal dari suara seorang gadis muda belia. Mereka berdua tersentak kaget dan bersama-sama anjotkan badan melayang ke atas. Ketika sinar metu dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi, tampak sesosok bayangan manusia yang kecil mungil dengar amat gesit meloncat di atas dinding tebing kemudian lenyap tak berbekas. Serentak ingatan berkelebat dalam menak lemkong pak. Ia kenali bayangan tubuh orang itu sangat mirip kol iap lagi pula gadis itu pernah berkata tidak lama kemudian akan munculkan diri dalam dunia persilatan. Mungkinkah semua pemandangan yang dilakukan tadi dapat dilihat semua olehnya? Timbul perasaan malu dalam hati lemkong pak. Ia tahu gadis itu tentu salah paham. Dia harus dan berkewajiban memberikan penjelasan kepadanya. Segera ia membentak, cepat kejar. Ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan, laksana kilat badannya mencelap keluar dari celah berbatu dan melakukan pengejaran.